Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya, Sandika Gali. Saat ini kita masih ada di seri Belajar PHP untuk Pemula, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai login system yang sudah mulai kita buat di video sebelumnya. Seperti yang kita sudah ketahui dari video sebelumnya, untuk membuat login system itu ada beberapa hal yang harus kita buat. Yang pertama adalah registrasi, yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Lalu ada login, session, dan cookie. Dan di video kali ini, kita akan membahas satu fitur untuk melengkapi login system kita, yaitu login. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti video-video sebelumnya, teman-teman silakan ikuti aja playlist yang ada di channel Web Programming Unpas ini, yaitu playlist Belajar PHP untuk Pemula. Silakan diikuti aja dari awal. Baik ya, jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita, kita lihat dulu apa yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kalau kita buka websitenya, seperti ini, di pertemuan sebelumnya, pertemuan 14, kita sudah membuat sebuah fitur atau fungsi yang namanya registrasi. Di mana fungsi registrasi ini adalah untuk menambahkan user yang nantinya bisa login sebagai administrator untuk mengelola data mahasiswa. Kita bikinnya sederhana aja, seperti ini. Kita hanya membutuhkan username, password, dan konfirmasi password. Jika password dan konfirmasinya berbeda atau salah, maka user nggak bisa registrasi. Begitu ya. Lalu selanjutnya, jika nama user tersebut sudah ada di dalam database, maka user juga nggak bisa registrasi. Dan yang terakhir, kita memberikan fasilitas enkripsi pada password kita. Karena nanti, jika kalian membuat sebuah sistem yang ada loginnya, bahkan sistem tersebut tidak boleh mengetahui password usernya apa. Kita sudah coba melakukan enkripsi pada password kita. Jadi, kalau kita lihat di dalam database-nya, teman-teman bisa lihat, kita sekarang punya dua tabel. Tabel mahasiswa dan tabel user. Nah, tabel user inilah yang mengelola siapa yang bisa login ke sistem kita. Kalau saya klik, kita lihat isinya. Nah, kalian bisa lihat bahwa saya sekarang sudah punya dua orang user. Ada yang namanya Sandika, ada yang namanya Admin. Dan kalau kalian lihat, password-nya sudah diacak atau sudah dienkripsi. Sehingga harusnya, password-nya itu tidak bisa dibaca seperti kita menuliskan plain text atau text sederhana. Untuk membuat password ini, kita sudah menggunakan sebuah function di dalam PHP yang namanya password hash. Di mana password hash ini digunakan untuk mengacak sebuah string menggunakan algoritma enkripsi tertentu. Ada beberapa algoritma enkripsi yang bisa kita gunakan. Yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya adalah algoritma default. Di sini, kalau kata php.net, dia menggunakan algoritmanya backrip. Dan kita juga bisa menggunakan algoritma yang lain. Misalkan kita gunakan blowfish. Tapi karena kita menggunakan default, kita gunakan yang backrip. Sehingga password yang kita tulis itu akan diacak seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah membuat sebuah halaman login. Supaya user-user yang sudah terdaftar tadi bisa masuk ke dalam sistemnya. Paham ya? Jadi, sepertinya video kali ini tidak akan terlalu panjang. Kita akan coba memanfaatkan user yang sudah ada di dalam database untuk bisa masuk ke dalam menu pengelolaan data mahasiswa. Langsung saja, kita buka htdocs kita. Ya, teman-teman. Bisa buka dulu htdocsnya. Karena sekarang kita akan masuk ke pertemuan 15. Silakan teman-teman duplikat saja. Seperti biasa ya. Copy folder pertemuan 14-nya. Ya, simpan di tempat yang sama. Seperti ini. Tinggal kita ganti namanya jadi pertemuan 15. Langsung saja kita buka di kode editor kita. Ini kode editornya. Sebelumnya, jangan lupa juga browsernya sekarang kita arahkan ke pertemuan 15. Jangan tetap di pertemuan 14. Nah, sekarang kembali ke kode editornya. Kita akan buat sebuah file baru. Kita kasih nama login.php Save dengan nama login.php Nanti di dalam login ini ada form loginnya. Lalu di atas form loginnya kita simpan logikanya. Logicnya dari login tersebut. Jadi yang akan pertama kita lakukan adalah membuat dulu form loginnya. Silakan dibuka halaman login.php. Kita buka tag HTML. Kita kasih nama halaman login. Lalu di dalam bodinya kita kasih judul juga halaman login. Setelah login kita butuh form ya. Kita butuh form untuk menampung data-data yang dikirimkan ke pemrosesan login. Jadi kita butuh form. Dan sebetulnya pembuatan login sederhana ini sudah pernah kita coba di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Waktu kita belajar mengenai get dan post. Tapi di video tersebut loginnya masih manual. Kita tulis sendiri username-nya admin, password-nya 123 misalkan gitu. Kalau sekarang sudah ngecek ke dalam database. Jangan lupa ada dua atribut utama pada form ini ya. Atribut yang pertama adalah action-nya. Dan action-nya akan kita kosongkan karena kita akan kelola datanya di halaman yang sama. Ya, masih ingat ya. Next adalah metod-nya. Nah, metod-nya pastikan kalian pakenya post. Ya, karena kalau pakai get nanti konyol. Password-nya akan ada di URL-nya. Ya, jadi orang yang duduk di sebelah kalian bisa lihat nanti password-nya apa. Sudah, kita sudah punya form-nya. Lalu, saya pindahkan ke atas dulu ya. Di dalamnya kita bikin menggunakan ul aja biar simple. Element input-nya. Ya, jadi kita punya label dan input. Seperti ini. Jadi, saya punya label dan input. Pastikan beberapa atribut ini nilainya sama. For, name, dan id. Lalu tulisan yang ingin ditampilkannya juga sama. Ya, jadi saya tulisnya username begini. Input tipenya text. Ya, paling U-nya saya ganti jadi huruf besar seperti ini. Selanjutnya, kita bikin lagi untuk password. Sekarang saya ganti password. Begini ya. Huruf P-nya ganti huruf besar. Dan tipenya. Nah, ini juga kita ganti jadi password-nya. Supaya nggak kelihatan password-nya. Bulat, 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 bulat gitu. Kita ganti jadi password. Jangan lupa, name-nya ini harus ada. Ya, dan ingat-ingat namanya. Dan terakhir, kita butuh apa? Kita butuh button tentu saja ya. Button. Oh, sorry. Kita masukkan ke dalam LE dulu. Button. Dan tipenya submit. Supaya datanya dikirimkan ke action. Name-nya, kita kasih nama login saja. Dan tulisannya login. Ya, silakan kalian boleh kasih nama login. Kalian boleh kasih nama sign in. Sama saja ya. Kalau sudah, bagaimana kalau kita lihat dulu ya hasilnya? Save dulu. Kita kembali ke browser. Kita masuk ke login. Nah, ini ya. Sudah ada halaman loginnya. Sekali lagi, kalau ingin loginnya tampilnya bagus, silakan tambahkan sendiri CSS ya. Sudah, kita kembali lagi ke kode editornya. Sekarang kita akan buat logicnya. Kita akan kelola loginnya. Silakan kalian ke bagian atas kodenya. Kita buka tag PHP. Nah, nanti loginnya itu akan kita perbaiki di tiap-tiap pertemuan ke depan. Sekarang kita baru akan hubungkan loginnya dengan data user di dalam database. Nah, nanti login ini belum sempurna. Kita masih bisa masuk ke halaman index tanpa melalui login. Nah, mungkin aneh ya. Dan itu akan kita perbaiki di video berikutnya. Untuk sekarang, kita bikin loginnya aja dulu. Jadi yang pertama, kita akan cek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Jadi kalian bisa if, is set, begini ya. Lalu dollar underscore post ya. Karena formnya pakai metode post. Tombolnya namanya login. Nah, ini apakah tombol login sudah ditekan atau belum. Jika sudah, baru kita cek passwordnya. Yang akan saya lakukan sekarang adalah menangkap dulu data username dan password dari postnya ya. Kita simpan ke dalam variable, misalnya username. Saya ambil dari dollar underscore post. Username. Ya, untuk menyingkirkan kerumitan kurung siku dan kutipnya. Lalu password. Diisi dengan dollar underscore post password. Nah, lalu selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita akan ceknya gini. Kita akan cek satu-satu. Yang pertama, kita akan cek ada nggak username di dalam database yang sama dengan username yang di inputkan saat login. Kita cek username-nya dulu. Kalau ada, baru kita cek passwordnya. Jadi satu-satu. Kita nggak cek dua-duanya sekaligus seperti kita bikin waktu di get dan post. Oke ya? Jadi kita cek username-nya dulu. Kalau nggak ada, yaudah berarti kita kasih pesan error. Jadi saya ngeceknya gini. Oke, kita panggil mysqli underscore query dari dollar con. Nah, hati-hati dollar con ini belum ada referensinya. Belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena kita belum panggil halaman apa? Functions ya. Karena koneksi itu ada di functions. Jadi selalu panggil functions dulu. Require functions. Oke, baru sekarang koneksinya jalan. Kita cek gini. select bintang from user where where apa? where username itu sama dengan username yang diinputkan oleh user tadi. Paham ya? Lalu kita masukkan ini ke dalam sebuah variable. Kita kasih nama result aja lah ya. Seperti biasa. Udah, jadi ini ngecek. Ada nggak username tertentu di dalam tabel user. Selanjutnya, kita cek username-nya. if gitu ya kita gunakan sebuah function yang namanya gini mysqli underscore num rows gini ya mysqli underscore num underscore rows ini artinya untuk ngitung ada berapa baris yang dikembalikan dari fungsi select ini. Kalau ketemu pasti nilainya 1. Kalau ada username di dalam tabel user. Kalau nggak ada nilainya pasti 0. Tuh, jadi kalau saya tulis disininya result jadi cek apakah ada baris yang dikembalikan dari query result ini dan jika hasilnya sama dengan 1 berarti ada apa nggak? Ada ya. Berarti ada. Kalau ada cek passwordnya. Cara ngeceknya gimana? Yang pertama kita ambil dulu passwordnya dari dalam database berdasarkan user yang tadi. Berdasarkan user yang ini. Kalau ada ya. Karena kalau nggak ada pasti keluar dari if-nya ke sini. jadi kita ambil dulu. Misalkan kita kasih nama row diisi dengan mysqli apa nih fetch ya fetch asos aja. Dari apa? Dari result. Tuh, jadi sekarang di dalam row udah ada isi datanya. Ada id ada username ada password yang sudah diacak. Sudah. Baru sekarang kita akan menggunakan sebuah function yang namanya password verify. gini. Nah ini kebalikan dari password hash. Kalau password hash itu kan fungsi untuk mengacak string jadi hash kan ya. Nah kalau password verify itu kebalikannya. Dia ngecek sebuah string itu sama nggak dengan hash-nya. Nah kalau sama berarti passwordnya benar. Parameternya ada dua. Yang pertama adalah string yang belum diacak. Yang kedua adalah string yang sudah diacak. Jadi saya bisa ambil apapun yang dituliskan oleh user ya password itu kan ambil dari sini kan yang diketikan di form-nya dan password yang ada di dalam database berdasarkan user ini. Jadi saya bisa tulis row ambil dari sini passwordnya. Gitu. Sama nggak? Ya kalau sama berarti benar. Berarti ini gimana kalau kita masukkan ke dalam if aja ya. Jadi if kalau berhasil di verifikasi artinya passwordnya sama nih ya. Misalkan saya masukkan 123 di dalam database ada tuh 123 yang udah diacak. Berarti apa? Perbolehkan usernya masuk ke dalam sistem. Jadi kita arahkan kita redirect usernya ke halaman apa? Index.php Paham ya? Ini mudah-mudahan paham nih. Lalu gunakan exit seperti biasa supaya berhenti pada saat header aja ya. Nggak dibawa script di bawahnya. Sudah nih. Coba kita cek dulu. Kembali ke browser-nya kita refresh dulu. Tidak ada error. Saya coba masukkan sembarang. Tidak ada yang terjadi. Sekarang kita coba masukkan salah satu dari username yang udah ada di dalam tabel ini. Ini kalau nggak salah Sandika itu password-nya 123 admin itu password-nya 321 Kita coba aja. Sandika password-nya 123 Klik login Nah, tuh masuk ya. Berarti kalau benar masuk. Ya, coba lagi login lagi. Kalau admin itu 321 Nah, masuk juga. Jadi sekarang udah bisa nih dua user dua-duanya bisa masuk ke dalam sistem dengan username dan password yang berbeda. Tapi begitu salah ya, misalkan admin harusnya 321 Saya tulis 123 Oh, nggak masuk. Nah, ini gimana supaya benar kita kasih pesan kesalahannya ya. Jadi kita kasih aja di mana? Di disini kali ya di luar ya. Jadi kalau programnya nyampe ke sini kita bikin error diisi dengan true. Coba perhatikan kalau misalkan nggak ada username perhatikan dia keluar ya ke sini masuk ke error sama dengan true Tapi kalau misalkan ada username-nya dia masuk dulu ke sini Oke Kalau misalkan setelah dicek passwordnya nggak sama dengan apa yang ada dalam database dia keluar juga pasti ke error sama dengan true jadi kalau kalau kalian lihat logika dari if ini saya nggak perlu gunakan else karena ketika benar kita langsung pindah ke halaman index dan exit sehingga tanpa else pun error ini tidak akan pernah dikerjakan tapi kalau misalkan salah dia error terus errornya kita apain kita gunakan sebagai pemberi pesan kesalahan jadi kalian bisa bikin aja disini gunakan if kalau ada error berarti kan is set error karena error hanya akan di set atau dibikin ketika ada error aja kalau nggak ada error errornya nggak akan pernah di set gitu kita tutup begini dan di dalamnya kita kasih aja misalkan paragraph username atau password salah gitu ya dan supaya kelihatan kayak error kita kasih style aja misalnya apa colornya red font stylenya miring italic ya kita coba save dulu kembali ke browsernya kita refresh kalau username nya sembarang login nah tuh ada ya username dan password nya salah tapi ketika benar admin 321 login dia masuk begitu ya teman-teman untuk menggunakan password hash dan password verify untuk registrasi dan login ini ya walaupun sekali lagi login kita masih jauh dari sempurna karena apa karena kita bisa balik ke halaman login kita bisa balik ke halaman indeks ya kita bisa langsung ke halaman tambah masih seperti itu harusnya sebelum login nggak ada yang boleh masuk ke halaman indeks ke halaman tambah ke halaman ubah nggak ada yang boleh jadi pastikan nanti harus login dulu caranya itu kita harus menggunakan session dan session akan kita bahas di pertemuan berikutnya baiknya jadi teman-teman sekian dulu video untuk kali ini singkat aja dimana kita hanya menjalankan fungsi login sebagai pendukung dari fungsi registrasi yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya jadi sampai disini dulu seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan like videonya share dan bagikan juga ke teman-teman ya supaya makin banyak teman-teman yang tahu dan tertarik mengenai web design dan web programming dan supaya kalian nggak ketinggalan jika ada video baru di channel ini silakan teman-teman bisa subscribe aja di channel web programming unpas di youtube nya ya dan biar kalian dapat notifikasi duluan jika ada video baru yang muncul selain subscribe kalian juga bisa tekan aja tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe nya ya dan kalau misalkan kalian bingung atau ada pertanyaan atau ada error silakan tulis aja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini itu aja terima kasih teman-teman sudah menyaksikan saya Sandika Galifamit dan satu lagi jangan lupa titik koma sub indo by broth3rmax